Ampura Pak, semeton di Tiang Sarangsami, pengurus Sarangsami Ring Tempek, Banyar Palaikan. Sedikit Tiang mau mengklarifikasi tentang anak Tiang Niki yang dibilang terjangkit COVID Niki. Tiang mau mengklarifikasi sedikit Niki. Jadi, anak Tiang dari Ganesa, dirawat di Ganesa, 3 hari Niki, anak Tiang penas normal, kondisi trombosit normal. Terus, di hari keempat, anak Tiang dirujuk ke Sanglah. Sebelum anak Tiang dirujuk ke Sanglah, Tiang tes rapid drink Ganesa dan hasilnya DB. Sesudah itu, sesudah ada hasil, jam 7 malam anak saya dirujuk ke Sanglah. Dan sampai di Sanglah, di UGD, dan di Tenjak Langan Yudit, masuk ke kamar Kamboja. Sampai di kamar Kamboja, anak Tiang di Inpus dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, pokoknya gitu. Jam 1.30, anak Tiang sudah meninggal. Anak Tiang meninggal, terus diajaklah ke kamar mayat. Dan istri sama Ibar Tiang tetap menemani anak Tiang. Sampai di kamar mayat, menunggu di kamar mayat. Pagi sekitar jam 6 atau setengah 7, anak Tiang mau dites web. Dari pihak istri, dari istri Tiang atau Ibar Tiang menolak untuk dites web. Karena alasannya, kalau anak Tiang dites web, anak Tiang harus 2 hari menunggu hasil tes web nika baru bisa pulang. Sedangkan Ibar Tiang sudah nanda tangan di sana, dia hitam di atas putih, bahwa anak Tiang mau pulang paksa dan tidak dites web. Begitulah klarifikasi cerita tentang anak Tiang. Supaya siapa tahu yang sumer, narasumer, yang memberikan berita ini, siapa tahu bisa gimana, gimana, gimana. tolong bantu Tiang sedikit untuk mengklarifikasi Niki. Untuk anak Tiang tidak ada dites web di sanglah. Bapak pengurus sarang kami, ini pun iku mantan Tiang matur. Tiang hanya meluruskan sedikit Niki cerita tentang anak Tiang, biar tidak ceritanya mesebar luas seperti Niki. Niki Tiang agak kecewa, sakit Tiang kemarin saja belum sembuh. Apalagi isi begini, malih. dan bersih Tia Niki. Ngesuksuma, Dapur Juru, sarang kami, Raja Mungi, Om Santi Santi Om.